Ibu menyusui memiliki peran yang penting dalam memberikan nutrisi dan keamanan pada anak mereka. Berikut adalah beberapa aspek baik dan buruk dari menyusui. Kelebihan, aspek positif. Menyusui, nutrisi optimal. ASI, air susu ibu. Mengandung nutrisi yang optimal dan disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan bayi, termasuk protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Perlindungan dari penyakit. ASI mengandung antibodi dan zat kekebalan lainnya yang dapat memberikan perlindungan terhadap berbagai penyakit dan infeksi, membantu bayi untuk membangun sistem kekebalan tubuhnya. Konektivitas emosional. Menyusui membangun ikatan emosional yang kuat antara ibu dan anak. Kontak kulit dengan ibu dapat memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi bayi. Penyusuan eksklusif memberikan manfaat jangka panjang. Penyusuan eksklusif, hanya ASI tanpa tambahan makanan atau minuman lain. Selama 6 bulan pertama, kehidupan bayi telah terbukti memberikan manfaat jangka panjang pada kesehatan bayi. Menyusui membantu kontraksi rahim. Menyusui membantu uterus untuk berkontraksi setelah persalinan. Membantu ibu pulih lebih cepat dan mengurangi risiko perdarahan. Mengurangi risiko penyakit pada ibu. Menyusui dikaitkan dengan pengurangan risiko penyakit seperti kanker payudara, kanker ovarium, dan penyakit jantung pada ibu. Kekurangan, aspek tantangan, menyusui, tantangan fisik. Beberapa ibu mungkin menghadapi tantangan fisik seperti nyeri payudara, retakan puting, atau masalah lain yang dapat membuat menyusui terasa sulit, ketidaknyamanan, atau rasa sakit. Pada awalnya, menyusui mungkin terasa tidak nyaman atau menyakitkan, terutama saat ibu dan bayi masih beradaptasi dengan proses menyusui. Keterbatasan waktu dan ruang. Menyusui membutuhkan komitmen waktu yang signifikan, dan beberapa ibu mungkin merasa keterbatasan ruang atau waktu ketika mereka harus menyusui. Tingkat produksi AC yang bervariasi. Beberapa ibu mungkin mengalami kesulitan dalam memproduksi cukup AC, dan ini bisa menjadi sumber kekhawatiran dan stres. Kembali, bekerja. Bagi ibu yang kembali bekerja, menyusui mungkin menjadi tantangan karena perlu memompa AC atau mengganti dengan formula tingkat kecemasan atau stres. Beberapa ibu mungkin mengalami tingkat kecemasan atau stres terkait dengan proses menyusui, terutama jika mereka merasa tertekan untuk memenuhi harapan tertentu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.